Oke, pada video kali ini kita akan membahas Sekian, ayo Tentang sistem, blok sistem tubuh Sistem tubuh manusia Di mana blok 4 ini Jadi Yang mana topik yang mau diambil itu Adalah tentang terlalu bersemangat berolahraga Jadi, identitas pasien Ini anak smid, 15 tahun nomornya Pekerjaan kemungkinan Atlet karena Dia diantar sama pelatih Ke kuali klinik Kerap peran olahraga Blanklon utama Jadi, dia ngomong tungkai kanannya Itu di betis kanan Mendadak kram Kram Saat mendribel bola Lalu, tidak ada pemanasan Sebelum mati Bola basket Nah, keluhan tambahannya Ini ada nyari dada Kemudian Terkena lemparan bola basket Nah, juga dia ada pegal di kedua lengan atas Nah, jadi pemeriksaan fisik Ini Wajahnya Tanpa kesakitan Jadi, dari sini Sebenarnya kita Dipintak Untuk Bagaimana Kalau untuk Terkait dengan blok sistem Berarti Kalau tungkai ini sistem apa Ini muskolo Skeletal Nah, kalau kram Kram ini masuk ke Neurosensoris Karena merupakan suatu sensasi Nah Kalau berlari Ini termasuk ke Aspek motorik Berat Tungkai muskolo Skeletal Nah Kemudian sistem apa lagi nih Yang terlibat Kalau dia Menderibal Pemanasan Pemanasan ini Kaitannya ke Aspek metabolik Sistem metabolisme Nah Lalu Ya, pegal Dengan kram ini Masih masuk sensoris Ya Rasa Sensoris di Kulit Nah, jadi ini Kalau di dada Ini nyari Di dada Apa saja Sistem tubuh Yang ada di dada Tapi karena Bermuk itu Terlalu meruas Kalau kalian Bagi dada Itu kan Sama dengan Torak Torak ini Jadi Sebenarnya Sebagian besar Itu Corpulmo Kardio Kardio Respi Ya Nah Tapi ini Terlalu meruas Karena Pasien tidak ada Kalau di Kardio Respi ini Kaluhan Sesak Nah Di skenario Tidak ada Jadi Murni ke Musculoskeletal Torak Jadi Kita Bisa ajukan Disini Bagaimana Terangka konsepnya Dimulai dari Tidak dilakukannya Pemanasan Ini menyebabkan Penurunan Oksigen Di ototnya Nah Jadi Di otot ini Akan terjadi Pelingkatan Respirasi Anaerob A itu kan Artinya Tidak Aerob Maksudnya Oksigen Nah Kalau Respirasi Anaerob Terjadi Sebenarnya ATP itu Berkurang ATP Berkurang ATP ini Kan untuk Energi Sementara Menribal Ini Justru ATP Itu Meningkat Kebutuhan Dari Energi Meningkat Jadi Metabolisme Otot Tadi Meningkat Inilah Maksudnya ATP Tadi Meningkat Nah Jadi Dia Sebenarnya Mismatch Jadi Kalau Kita Gambar Suatu Pengikit Antara Supply Dan Dimain Energi Maupun Oksigen Itu Di sel Besarlah Kebutuhan Dimain ini Kebutuhan Nah Dibanding Dengan Yang Tersedia Oleh karena Itu Sehingga Timbul Peningkatan Metabolisme Asam Laktat Nah Asam Laktat Inilah Yang Menjadi Penyebab Dia Di Kaki Bawahnya Ini Betisnya Tadi Sinuntas Inferior Betis Kanan Dia Mengalami Nyerih Kram Nah Kemudian Riwayat Dari Yang Namanya Benturan Bola Tadi Ini Sebenarnya Mengaktifkan Reseptor Sensorik Nyeri Di kulit Nah Tapi Dia Tidak Ada Terapi Analgetik Jadi Makin Ini Makin Parah Aktifasinya Ini Meningkat Sehingga Ditorak Di Dada Dan Juga Di Tangan Tadi Lengan Atas Nah Lengan Atasnya Ini Juga Timbul Nyiri Kram Sehingga Pasien Datang Klinik Dengan Ekspresi Wajah Kesakitan Ini Bagian Dari Pemeriksaan Fisik Tadi Jadi Kita Hipotesis Nyeri Dan Kram Betis Ini Merupakan Suatu Yang Namanya Kalau Dalam Gejala Ya Atau Kalau Dalam Pembuatan Status Serkamedik Itu Subjektif Nah Ini Akibat Penumpukan Asam Laktan Jadi Ini Diagnosis Etiologinya Ya Penumpukan Asam Laktan Jadi Penyebab Ya Kalau Kita Misalnya Sering Buku Buku Klinis Nanti Ini Berarti Termasuk Etiologi Metabolik Karena Nanti Ada Selain Etiologi Metabolik Ini Sebenarnya Golongan Non Trauma Ada Juga Golongan Trauma Trauma Ini Contohnya Lain Itu Dede Untuk Kaosoka Ini Ini Bisanya Case Fraktur Fraktur Bisa Dia Di Tendon Atau Ligamen Ini Sebenarnya Sprint Atau String Nah Tapi Kalau Dengan Kasus Ini Masih Mungkin Terjadi Di Level Tendon Atau Ligamen Ini Nah Sprint Nah Ini Non Trauma Ini Pada Umum Sebenarnya Etiologi Non Trauma Lain Ini Kalau Metabolik Itu Bisa Kasus Pasien RDM Atau Tiroid Nah Tapi Skenari Tidak Ada RPD Ya Riwayat Penyakit Dahulu Nah Kemudian Respirasi Anairo Lepas Jatidak Dia Lakukan Pemenasan Nah Memang Benturan Ini Termasuk Trauma Tadi Tapi Masih Trauma Tumpul Karena Nanti Trauma Ini Di Berdalam Di Forensik Kalau Di Forensik Selain Trauma Tumpul Ada Trauma Tajam Nah Lalu Tanpa Pengumuman Analgetik Yang Jelas Sehingga Dia Di Pemvis Ada Ekspresi Wajah Kesakitannya Jadi Jadi Nanti Bisa Untuk Menggapi Skenario Ini Ada Pengurusan Penunjuan MRI Magnetic Resonance Imaging Ini Aplikasi Fisika Radiology Ini Kan Kita Sudah Belajar Fisika Di Blok 3 Kemarin Fismat Fisika Medic Lalu Kalau Di Pushcase Tapi Ini Di FK TRL Dan Tidak Seluruh Rumah Sakit Ada MRI Di Sumsel Seperti RSMH Silwa Maupun Caritas Dan Sudah Fatima Kemudian Jadi Kalau Yang Di FKTP Yang Kita Bisa Lakukan Seperti Pushcase Atau Klinik Biasanya Cek Asam Urat Dulu Karena Ini Ada Risiko Kalau Atlet Ini Gaya Hidup Pola Makan Mungkin Biar Hidup Tinggi Lemak Atau Tinggi Purin Ini Metabolism Dia Ini Sering Ke Penyebab Ram Dan Juga Nyarinya Tadi Jadi Terapi Biasanya Analyetik Analyetik Ini Eprison Sebenarnya Eprison Ini Golongan Masal Relaxan Nah Penghilang Kontraksi Otot Relaxkan Istirahat Jadi Biar Otot Istirahat Tidak Kaku Lagi Nah Tapi Ini Rata-rata Di FKTP Jarang Ada Yang Ada Di FKTP Ini Justru Seperti PCT Asmef Atau Mungkin Diclovenac Golongan Golongan Insid Atau Meloxicam Biroxicam Nah Nah Tapi Ini Ada Namanya Efek Samping Jadi Perut Jadi Konsumsinya Harus Jangan Perut Kosong Dan Juga Terimuka Interaksi Obat Contohnya Insid Ini Kalau Pasiennya Ada Hipertensi Nah Jangan Dibarangin Dengan S-Inhibitor Seperti Kaktopril Ramipril Ini Bahaya Ini Bisa Meningkatkan Krisis Hipertensi Jadi Kalau Mau Kita Analisis Masalah Yang Penting Ini Regio Anatomy Di Melupakan Di Hapalkan Lalu Digambar Dari Somota Contohnya Dari Istratus Kita Dibagi Jadi Femur Cruise Dan Pest Nah Cruise Ini Metis Tadi Nah Ini Lokasi Kita Nah Ini Tampak Depan Ini Tampak Belakang Lalu Kalau Mau Lebih Spesifik Ada Pembagian Lagi Keluris Bagian Belakang Posterior Dan Anterior Lalu Di bagian Kalau Di bagian Belakang Ini Nah Ini Poplet Lokasi Misalnya Kalau Atlet Sering Varysize Nah Akibat Dia Misalnya Habis Olahraga Langsung Duduk Duduk Tapi Flexi Nekuk Menjauhi Kemudian Di bawah Poplet Ada Regio Suri Lalu Ada Cruise Posterior Dan Anterior Dorsal Juga Dorsal Pedis Nah Arak Anatomis Menibatkan Betis Ini Klausimal Distan Klausimal Menjauhi Mendekati Sumbu Tubuh Distan Menjauhi Dan Nanti Ada Gerakan Nah Ini Gerakan Gerakan Yang Kemungkinan Menjauhkan Cedera Ada Inversi Eversi Saat Menjauhi Bela Itu Flexi Extensi Dan Kalau Tidak Ada Kemungkinan Otak Otak Yang Mengalai Kram Ini Antara Pertorism Mayor Terus Anterior Itu Mungkin Juga Doltoidius Karena Tangan Kan Sering Dipakai Untuk Basket Nah Ini Kalau Kita Angkat Gulit Maka Penyebab-penyebab Nyeri Itu Ada Dari Sarap Dari Dermatum Dermatum Torakal Kemudian Bisa Juga Dari Penyebab Nyerinya Itu Dari Cedera Di Pembuluh Dara Yang Memfaskularisasi Otot Bukan Pembuluh Dara Artericoron Menyeri Dara Di Artericoron Itu Khas Ada Penjelaran Kerah Hanger Pasien Tidak Nyerinya Terlokalisir Di Dinding Kemungkinan Jadi Otot 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 Kalau Antretoron Otot Intercostal Ada Bagian Dalam Interne Ada Bagian Luar Externe Dan Kalau Memang Pasien Ada Sesak Kemungkinan Memang Ada Yang Lebih Dalam Otot Itu Bisa Masuk Darah Atau Masuk Udara Darah Itu Namanya Hematotorak Kalau Darah Itu Pajamotorak Tapi Klinis Di kasus Kita Tidak Ada Dan Apakan Orgiglo Insersi Tari Otot Dinding Dinding Dada Ini Karena Ini Masuk Blak Anatomy Kemudian Kalau Di Tangan Ini Pembagian Di sini Lokasi Lengan Atas Saya Berahium Lokasi Kasus Nah Ini Kita Bagi Lagi Juga Tampak Depan Dan Tampak Belakang Lalu Secara Spesifik Berahir Itu Dibagi Menjadi Deposterior Belakang Dan Depan Nanti Di Bagian Atas Ada Aksila Di Bawah Ada Kubiti Perbatasannya Nah Beginilah Saat Olahraga Terjadi Kalau Misalnya Flexi Itu Bicep Otot Bicep Kontraksi Tricep Relaksasi Nah Sendi Sendi Siku Ini Menjadi Titik Tumpu Fulcrum Nah Ini Aspek Biomekanical Kalau Di Physiologi Nah Ini Bebar Yang Diganggang Nah Kalau Ekspresi Wajah Ini Jadi Berkaitan Dengan Otot Otot Wajah Jadi Untuk Bibir Itu Kalau Kesakitan Tertarik Jadi Bucinator Ini Berkontraksi Menarik Dan Diorisorius Karena Kira Tertarik Dan Juga Bipir Nipis Ini Ada Orbicularis Oris Otot Ada Origo Dan Insersinya Kalau Yang berkaitan Arbicularis Oris Ini Dia Dari Rahang Tulang Rahang Maksila Gigi Di Atas Gigi Insesor Ini Gigi Seri Nah Ini Insersinya Di Kulit Dan Nerve 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 Spesialis Jadi Ini Menutup Lips Menutup Bibir Nah Ini Teser Teori Dari Asam Laktat Tadi Jadi Asam Laktat Itu Karena Adanya Nanti Perubahan Dari Molekul Firufat Firufat Ini Diaselkan Dari Proses Glykolisis Nah Glykolisis Nah Jadi Nanti Kayatannya Kenapa Bisa Terdiri Asam Urat Ini Ada Konversi Ke Alanin Lalu Ke Rombongan Urea Ini Ini Rombongan Untuk Asam Murat Nah Jadi Itulah Dia Nama Lain Dari Selatan Siklus Core Ya Beginilah Yang Menyebabkan Gerakan 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 Ada Extensi Flexi Tadi Ada Function Dari Sendi Lutut Yang Sering Terpakai Di Olahraga Basket Dan Nanti Di blog Klinis Kita Bajar Tentang Istilah Spring Atau String Nah Maupun Juga Bisa Ruptur Tentang Acid Akun Jadi Ada Pemeriksaan Fisik Nanti Di Blog Klinis Dan Juga Kalau Misalnya Memang Ada Fraktur Nah Di Ronson Itu Beginilah Tampak Tampak Tahan Dan Juga Dengan Atas Ini Nanti Ada Roto Muscle Nah Inilah Learning Learning Isu Yang Perlu Dihafalkan Dari Skenary Ini Karena Untuk Predisi Osoka Ini Bisa Trauma Maupun Spring String Nah Ini Contoh Contoh Soal Kalau Yang Bisa Dikeluar Di Osoka Berdasarkan Referensi Dari Ubi Dia Bisa Nanya Etiologi Bisa Nanti Ditanya Dosen Diagnosis Kalau Dikasih Foto Foto Klinis Foto Ronson Ini Variasi Variasinya Bisa Ditanya Tentang Tindakan Nah Ini Kalau Dada Pasien Ini Contus Musculorum Ya Di Nosis Ini Lagi Rektor ACL Jadi Memang Kita Perlu Perdalam Pasir ACL Apa Itu Tadi Di Anatominya Ini Bisa Jadi Deslokasi Tulang Lepas Dari Sendih Dari 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 Dari